Misteri perwira intelijen Israel tewas di penjara, publik bertanya-tanya. Misteri masih menyelimuti kasus tewasnya seorang perwira intelijen militer Israel di penjara tiga pekan lalu setelah dia dituduh melakukan kejahatan yang merugikan negara. Media lokal Israel secara khusus menyoroti kasus tersebut. Penyelidikan mengungkap kecurigaan bahwa petugas yang bertugas di unit teknologi di Direkturat Intelijen secara sadar mengambil tindakan yang sangat merugikan keamanan negara ungkap pernyataan militer Israel. Haaretz melaporkan militer menyatakan petugas bekerjasama selama penyelidikan dan mengakui banyak perbuatan yang dikaitkan dengan dia. Informasi tentang kasus itu terungkap setelah militer mengurangi perintah pembungkaman yang lengkap. Meski demikian, menurut Times of Israel, rincian penting tentang kasus itu termasuk identitas perwira dan sifat pasti dari dugaan kejahatannya tetap dilarang dipublikasikan. Militer Israel mengatakan, menurut Times of Israel, tentara itu bertindak sendiri dan tidak melakukan tindakan atas nama pemerintah asing untuk alasan keuangan atau sebagai akibat dari ideologi tertentu, melainkan untuk motivasi pribadi yang tidak ditentukan. Sementara itu, Haaretz melaporkan, kerabat perwira tersebut yang mengatakan, kami bingung, kami ketakutan dan kami menginginkan jawaban yang sebenarnya. Tidak ada yang menjelaskan kepada kami apa yang terjadi, papar kerabat perwira Israel itu. Perwira militer itu ditangkap pada Agustus, dia ditemukan terluka di sel penjara pada 17 Mei dan meninggal kemudian di rumah sakit. Publik masih bertanya-tanya tentang bagaimana perwira itu bisa terluka di sel penjara dan bagaimana dia meninggal dunia di rumah sakit. Israel tahan bantuan dari Qatar, milisi Palestina ancam melanjutkan pengeboman. Sebuah laporan dari media Lebanon, Al-Akbar, menyebut kelompok Islam milisi Palestina mengancam akan melanjutkan menembakkan roket ke Israel jika negara itu tidak menyalurkan uang bantuan yang dikirim oleh Qatar yang ditujukan ke jalur Gaza pada minggu depan. Provokasi Israel terhadap Gaza dan warga miskin yang seharusnya menerima uang, Qatar cenderung meningkatkan ketegangan dan konflik, kata sumber milisi Palestina yang tidak disebut namanya kepada surat kabar itu menurut media Israel. Jika ini tidak terjadi, maka akan diambil keputusan penting mengenai genjatan senjata bersama. Imbuhnya seperti dikutip dari Spatnik News Sabtu 5 Juni. Pada hari Selasa, Asisten Menteri Qatar, Lulwah Al-Katir, jurubicara Kementerian Luar Negeri mengatakan negara di Teluh itu akan mengalokasikan sekitar 500 juta USD untuk membantu membangun kembali lebih dari 45 ribu rumah yang rusak dan hancur di jalur Gaza setelah 11 hari pemboman oleh pesawat dan artileri Israel. Bantuan itu di atas 360 juta USD lainnya yang dijanjikan ke Gaza oleh Doha pada bulan Januari yang merupakan kelanjutan dari paket bantuan tahun-tahun sebelumnya. Naji Sarhan, Wakil Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Gaza, mengatakan kepada Associated Press pada 22 Mei bahwa kerugian dari perang 11 hari bulan lalu berjumlah 150 juta USD. Namun, wilayah tersebut terputus dari sebagian besar import oleh Israel dan Mesir. Belum banyak dibangun kembali sejak dua perang lainnya dengan Israel pada 2009 dan 2014 atau serangan berserang yang terjadi di antara mereka. Pasukan pertahanan Israel mengatakan ketika mereka melakukan serangan di Gaza bahwa mereka menargetkan gerilyawan dari sayap bersenjata partai yang berkuasa milisi Palestina, Brigade Is'addin Al-Hassam atau dari Ziyad Islam Palestina yang keduanya dianggap Yerusalem sebagai organisasi teroris. Namun, sebagian besar kematian dalam perang baru-baru ini adalah warga sipil, bukan militan milisi Palestina. Menurut pejabat Gaza, hanya 80 dari 254 warga Palestina yang tewas dalam perang itu adalah pejuang milisi Palestina. Pengeboman dimulai pada 10 Mei setelah milisi Palestina meluncurkan hujan roket ke Israel mengirim lebih dari 4.300 roket selama perang dan mengatakan serangan itu dilakukan untuk membela Masjid Al-Aqsa dan permukiman Palestina di Yerusalem Timur dari bahaya pergusuran oleh pemukim Yahudi. 12 orang Israel tewas oleh roket meskipun sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Pemimpin milisi Palestina di jalur Gaza, Yahya Sinwar mengatakan bahwa pemerintah Gaza tidak akan mengambil satu senpun dari bantuan internasional. Kami tidak akan pernah mengambil satu senpun di masa lalu imbunya, namun dia menyambut baik proyek pembangunan yang dilakukan mitra dari negara-negara muslim. Sinwar mengatakan bahwa Gaza memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Sebagian besar berasal dari Iran dan sebagian lainnya berasal dari donor Arab dan Muslim serta orang-orang bebas di dunia yang berdiri dalam solidaritas dengan rakyat kami dan hak-hak mereka ungkapnya. Komentar sinwar muncul setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken melakukan perjalanan Karamala, Markas besar otoritas nasional Palestina yang mengatur tepi barat yang memiliki hubungan penuh dengan Gaza sejak milisi Palestina memenangkan pemilihan 2006. Blinken menjanjikan sebanyak 75 juta USD dalam pembangunan dan bantuan ekonomi kepada Palestina, tetapi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dibiarkan menguntungkan milisi Palestina. Sir Warner menyebut ini sebagai taktik untuk membuat Palestina terpecah. Penjagaan Israel-Mesir di sekitar Gaza tidak hanya membatasi material konstruksi untuk masuk, tapi juga memblokir bahan bakar. Pada tahun 2018, Qatar mulai mengirimkan pengiriman bahan bakar diesel ke Gaza untuk menjaga agar pembangkit listrik satu-satunya di jalur itu tetap beroperasi, membantu meningkatkan jumlah jam listrik per hari, tetapi tidak menghilangkan pemadaman bergilir yang mengganggu lebih dari 2 juta penduduknya. Namun, sementara Israel juga kadang-kadang memblokir pengiriman ini, Qatar juga menguranginya sebagai alat pengungkit dalam perselisian dengan milisi Palestina mengenai proyek konstruksi membantu mengobarkan kebencian. Pada bulan Februari, Qatar dan Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk bersama-sama membangun pipa gas alam dari Israel ke Gaza yang Perdana Menteri Palestina Mohamad Satayeh katakan akan menyelesaikan masalah listrik di Gaza sepenuhnya. Pengeboman dimulai pada 10 Mei setelah milisi Palestina meluncurkan hujan roket ke Israel mengirim lebih dari 4.300 roket selama perang dan mengatakan serangan itu dilakukan untuk membela Masjid Al-Aqsa dan permukiman Palestina di Yerusalem Timur dari bahaya pergusuran oleh pemukim Yahudi. 12 orang Israel tewas oleh roket meskipun sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Pemimpin milisi Palestina di jalur Gaza, Yahya Sinwar mengatakan bahwa pemerintah Gaza tidak akan mengambil satu sen pun dari bantuan internasional. Kami tidak akan pernah mengambil satu sen pun di masa lalu imbunya namun dia menyambut baik proyek pembangunan yang dilakukan mitra dari negara-negara muslim. Sinwar mengatakan bahwa Gaza memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Terima kasih.